Intro Saya Jimmy, nama saya Marwan Nama Doni Ronald Saya sekarang kerja aja Sambil ojol juga sih Saya bekerja dan sambil grab wheel Freelance Pak Masih online aja ya Online Online apa nih? Online di pijat Biasanya kalau pijat ini Mengarahnya kalau dipanggil oleh Customer perempuan mah Yang buat ya Capek-capek badan lah Capek-capek kaki Gitu aja sih mas Makanya pijat buat capek doang tuh? Ya capek Terus kadang kalau udah Ada sebagian sih yang Ada lebihnya Boleh dijelasin aja ya Yang lanjut-lanjut tuh biasanya itu Kadang lanjut nih Biasanya anak-anak Ya kayak Bekerja kantoran Biasanya mah Yang membutuhkan Jujur aja sih Butuh sek juga Untuk bayaran sendiri? Variasi bang Nah paling rendah berapa? Paling tinggi berapa? Baling rendah 100 ribu Wah Serius? Saya juga gak terlalu neken ya Kalau untuk masalah harga Yang penting si customer saya tuh benar-benar puas Pertama kali karena saya sering ngeliat di facebook Kayak transgender Kayak gender-gender gitu persamaannya Kan dia ada grupnya kalau gak salah LGB Lesbi Guy Dan bisexual Kalau bicara pengalaman Kak Saya tuh Beberapa kali pernah Dan itu pun permintaan dari Temen saya itu Dan tampilannya pun Ya seperti perempuan Jadi hal itu sering dong? Atau jarang-jarang? Dibilang sering gak apa Tapi beberapa kali mungkin iya Yang pertama sih saya by phone ya Awalnya by phone tuh Kok suaranya kayak perempuan gitu Saya minta janjian ini itu ini tuh Masih belum bisa ditepatin Terakhir janjian di apartemen Memang sih suaranya bikin saya nafsu Saya penasaran banget Kiranya saya ketemuan Di fluid itu? Ya Agak-agak Kesel iya Amara iya Seneng juga iya Dia ngasih pengertian juga Bahwasannya saya ini laki-laki Bener-bener kayak perempuan Nanti akhirnya pulang lah Balik lagi Balik Nah kembali kesitunya lagi karena apa? Ya Ayalan ya Belum punya pacar cewek gitu Semoga masih muda banget Tapi berarti itu kalo bisa dibilang mas ya Untuk berhubungan inti pertama bersama orang itu dong berarti Betul Setelah itu baru sama cewek gitu? Sama cowok dulu lagi Yang kedua cowok lagi Yang ketiganya baru bolak balik tuh Cewek cowok Cewek cowok Cewek cowok Kalo ke lawan jenis ya pasti 80% pasti cewek 80% cewek Sisanya cowok Kalo itu kebanyakan ke wanita Dan kalo seksualnya Kalo itu kebanyakan kalo ga dapet wanita Ya paling kan Ya seperti kayak Kaum lelaki lah yang pernah Kayak seperti coli atau apa Itu doang sih Cuman wanita itu Kau wanita itu Engga 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 begitu banyak Jarang-jarang Kebanyakan wanita-wanita Bayar Berarti kalo lagi pengen berhubungan dengan cewek Bener-bener harus Nyari PSK gitu ya? Ya Iya Kebanyakan itu Tapi kalo untuk Nyari sendiri itu Agak-agak susah Kalo Tanpa gratis Susah Nah berarti rata-rata bayar dong ya? Bayar Kalo ke cewek ya? Berapa tuh mas biasa ya? Kalo bayar ke cewek? Biasa itu Eh setengah segini 170 Dan kalo Full body Dua setengah Udah begitu sih Kebanyakan Kalo fantasi lebih ke perempuan sih pak saya Ya lebih umum aja sih mungkin lebih alami lah Kalo ditanya lebih enak mana Lebih enak dengan perempuan Kayak gitu Kalo laki itu Lebih nyamannya Karena seperti kayak Temen sendiri Dan kalo wanita itu Kebanyakan Nyamannya disaat Sesaat doang Kalo Cowok itu Lebih kasar Lebih kasar? Ya lebih kasar Dan puas Kalo cewek itu Banyak settingan Banyak settingan yang harus Banyak setting dalam Arti Kita gak boleh megang ini lah Gak boleh ini lah Gak boleh ini Jadi dia mau Jadi kemauan dia Settingan dari kemauan dia sendiri Jadi kalo untuk cowok itu Netral Jadi kita mau gaya gimana Terserah Masya bodoh Maksud mas Kalo ke cewek ada Fantasi liar yang gak kesampean dong? Ya Sama aja sih mas Sama aja? Iya Bisa gitu ya mas Tadi Bedanya cuma Maaf ya Bentuk tubuhnya aja ya Oke Berarti Menurut mas Yang membedakan Hanyalah Bentuk tubuh aja? Iya Karena Maaf-maaf Gender Laki-laki Tipe perempuan Saya lebih suka Yang seperti itu Gender Laki-laki Tipe perempuan Maksudnya kalo bisa disebut Lebih ke Transpuan Betul Kalo perempuan Biasanya saya Halus dulu Oke Kayak karakternya Saya yang terima perempuan ini Seperti apa sih Gak langsung aja Oke Tapi kalo untuk yang laki-laki Biasanya Dia langsung Minta Gak basah-basi Yang penting udah kenal Satu sama lain aja Nah kalo dia dari Saat berhubungan sama cowok sendiri kan Banyak istilah-istilahnya Ada top Ada bottom Nah kalo mas sendiri Lebih kemana mas? Semua Semua? Saya suka Semua role Iya Saya sendiri sih Nekanin gak sampai ke situ Karena posisinya Saya pengen Gak terlalu menjerumus Hanya Seks aja yang saya kuat Pernah Dan Pernah tinggal bareng Gitu Cuman resikonya untuk Mhmm Amma cowok Kalo apabila kita melanggar hal yang Yang gak diinginkan Dan kita kabur Diubur sampe dimanapun Dicari Dan dia punya deking-dekingan Dia seperti kayak Dia punya teman-teman klien Teman-teman kayak polisi Dan Menyamar pake baju itu biasa Terus ke rumah orang tua saya Dan Dia sampai ngikutin saya pertama awal Pulang saya kesini Dan dia ngikutin terjauh Oh berarti pas pernah punya Sampai KTP saya dipoto Disimpen sama dia Berarti sempat punya ada permasalahan dong Iya Lalu akhirnya gimana itu Akhirnya ya Mau gak mau saya selesain Secara Dia datang Secara baik-baik Bilang begini-gini Yaudah Akhirnya dilepas begitu hanya Hmm Dia maunya ditemuin Tapi kalo Dia gak mau ditemuin Sampai dimanapun Dicari terus Oh gitu Sampai saya disebarin Foto saya di Facebook Sampai di share-share Oh berarti Bahwa ini Dipake alasan bilang kata Utang lah Kalo dibilang Belok Takut sih pernah Tapi kan kita sendiri kan Lebih ke Gimana ya Punya jati diri sendiri lah Kak Kalo kita kan Lebih ke cewek nih Yaudah Ya kalo Untuk pertama kali Ada rasa takut Tapi kalo sekarang ini Ya udah biasa aja Masa bodoh Jadi gak Gimana Lebih ke emang Bayi ya Iya Mikir mah udah pasti sedih ya Tapi Kalo saya bawa kesedihan Pernah saya seharian Mikirin aja Jatuhnya itu Jatuhnya itu super malesnya Nonggong Bener-bener males Makan aja Gak nafsu Akhirnya Saya ikhlasin aja Intinya ikhlas Apapun yang terjadi di tubuh saya Ya Saya ikhlasin Yang penting jalaninnya Nyaman Enak Gak ada paksaan Kalau pengaman itu Tergantung dari diri kita sendiri Sebagai lelaki yang kita minta Kalo kita bilang gak mau pakai pengaman Ya gak mau pakai pengaman Tapi kalo dia nyuruh pakai pengaman Ya kalo kita bilang jangan Kalo itu Kalo status kita udah pacaran Tapi kalo belum pacaran Kalo bayar Itu banyak pakai pengaman Pernah gak sampe Kena penyakit Belum pernah sih Alhamdulillah Oke Sempat ada ketakutan Ada takutan sih Awal-awal pertama Kali pertama terjun Tapi kalo udah itu udah biasa Ada yang Enggak ada yang pakai Oke yang enggak itu dengan Perempuan Perempuan Kalo dengan sesama Pakai Pakai Selalu Kalo perempuan Apa itu Permintaankah Atau emang Ada juga sih Temen gak Temen dikit banget Kalo yang dari cewek Tetap dia Gak usah pakai gitu kan Gak terasa katanya Jadi emang permintaan dari Si ceweknya Si ceweknya Iya Pernah Takut gak mas Untuk Misalnya aduh Kalo lo gak pakai gini gue takut Karena penyakit nih Pernah gak ada penyakit? Nah itu dia Yang namanya Berhubungan seperti itu Pasti ada Sakit-sakitnya Bahkan saya sempet Ada Sekitar kelenjar juga sih Cuman gak terlalu parah Itu disebabkan oleh apa Pak sekolah Tapi udah sempet Medical check up Sudah Itu apa yang dibakain itu? Kebersihan Kebersihan Di Celana dalamnya Enggak pak Enggak ya Jiwanya dia normal Jembang ya Mungkin fantasinya aja Yang Terlalu liar Berbeda sama Yang umumnya mungkin Kalo Sikap saya sih Sikapnya begitu Yang penting Dia Gimana statusnya Harus Sesuai dengan jati dirinya dia Gangguan pengkuatannya itu Ya Pertama awal sih Pengen sih Pengen ngelepas Tapi agak susah Secara pelan-pelan Ya Mau gak mau Harus ngejauhin dari Namanya grup Kita harus keluar Dan Kita bener-bener harus Yakinin dengan kata hati sih Kejiwaan Saya rasa sih Enggak ya Mungkin Karena Fantasinya Enaknya ada Kalo kejiwaan Mungkin gak ada kali mas Ya jangan terlalu vulgar aja Biar gak di Larang-larang Gak diciri gitu ya Gak diciri gitu Ya kalo untuk pesan-pesan saya sih Jangan terlalu didalamin Tentang namanya backsexual itu Backsexual itu ada batasnya Gak semuanya backsexual itu Kita bisa nikmati begitu aja Yang pertama sih Jangan rendah diri ya Jangan sampai Bener-bener dikucilin Happy aja bawaannya Ketemu orang Happy aja Bener-bener kayak hidup normal Jangan sampai Dilihat dari mata Mata masyarakat ya Itu seperti kayak Sampah masyarakat Kalo saya sih gak seperti itu Saya happy aja Enjoy Bawaannya Jangan sampai dipikirin Intinya itu Jangan sampai dipikirin Jangan sampai dipikirin свои ferite Tadi New